Polda Sumatera Barat mengakui ada dugaan kesalahan prosedur kepolisian saat menangani pelaku tawaran pada seminggu 9 Juli lalu. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Soeharyono menjelaskan sebanyak 17 anggota Sabara Polda Sumbar diduga melakukan pelanggaran etik. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Soeharyono mengakui adanya dugaan kesalahan prosedur kepolisian saat penanganan pelaku tawaran yang diamankan di Polsek Kurhanji, Kota Padang, Sumatera Barat pukul 3 pagi, Minggu 9 Juni lalu. Suharyono berjanji bertanggung jawab jika anggotanya benar melakukan penyimpangan penanganan. Ini anak saya, dia adik saya, saya pernah kelas 1 SMP Muhammadiyah, saya juga alumni Muhammadiyah, saya anggota IPM, saya anggota AMM, saya ini juga ini adik saya. Gak mungkin saya tegak bunuh dia, gak mungkin, demi Allah. Makanya kalau ada polisi yang menyimpang melanggar, saya tanggung jawab. Bukan masalah ini, semua tanggung jawab. Saya sudah menyampaikan di media, seluruh dunia sudah mendengar bahwa kalau ada kesalahan anggota kami, kami yang bertanggung jawab, serahkan kepada kami untuk mengusut kasus ini. Terima kasih. Kasus ini viral dan menjadi perhatian publik, Usai Afif Maulana, bocah 13 tahun, ditemukan tak bernyawa di bawah jembatan Kuranji, 7 jam setelah polisi mengamankan pelaku tawuran. Afif ditemukan mengambang di sungai dengan luka lebam. Dari olah TKP yang dilakukan, Polda Sumatera Barat belum dapat memastikan apakah Afif meninggal sebelum atau setelah jatuh ke bawah jembatan Kuranji. Polda Sumbar hanya memastikan ada 6 tulang rusuk korban yang patah. Suharyono mengungkapkan sebanyak 49 saksi telah diperiksa. 43 diantaranya adalah anggota dari Polresta Padang dan Ditsamapta Polda Sumbar. Sampai Sawa ini sudah 49 saksi, kami periksa 43 dari anggota kami dan sisanya dari masyarakat yang berkaitan. Masih dari ini agitir. Untuk hasil visum sendiri seperti yang berkaitan? Hasil visum, kemudian otopsi, pastinya juga sudah ada pada kami. Tapi sebenarnya ini terlalu primatur untuk kami ekspos, hanya sekedar diketahui bahwa luka-luka lecet memang tidak ada pada Afif Maulana. Yang terbaru sebanyak 17 anggota Sabara Polda Sumbar diduga melakukan pelanggaran eti. Suharyono menjelaskan, 17 anggotanya itu akan disidang terkait peristiwa penangkapan pelasan remaja yang mengakibatkan kematian Afif Maulana. Kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota, itu 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur, tetapi kita pastinya sedang mencari objeknya. Nah, kalau anggotanya dan apa yang dilakukannya sudah saya sampaikan, dan ancaman hukumannya juga tentunya sudah ada. Tetapi nanti sebelum sidang kita lakukan, pemberkasan itu kan juga harus menggerirkan terhadap siapa yang menjadi objeknya, yaitu yang 18 yang diperiksa di Polsekta Kurangi. Saat ini Propam masih melakukan pemberkasan, termasuk objek korban 18 orang yang diamankan dan diperiksa di Polsek Kurangi. Dari Padang, Sumatera Barat, Mardi Rosa, Jurnalis NTV melaporkan.